Hai guys, selamat jumpa lagi dengan saya, Agus Summit 369 Channel Channel apa aja ada? Kali ini saya akan sajikan 10 penemuan benda-benda aneh dari dunia maya yang saya temui Benar tidaknya benda-benda itu? Mari kita tonton dulu Namun sebelumnya saya mulai, silahkan subscribe channel ini agar terus berkembang Let's go! Number 10 Hatsapsut adalah Fir'aun kelima dari dinasti ke-18 di Mesir kuno Para Egyptonologis umumnya menganggapnya sebagai Fir'aun Perempuan yang paling berhasil di Mesir Yang memerintah lebih lama daripada perempuan penguasa manapun dalam sebuah dinasti di asli Mesir Hatsapsut dipercayai pernah memerintah sebagai salah seorang penguasa dari sekitar 1479 hingga 1478 sebelum Masehi Ia dianggap sebagai ratu penguasa yang paling awal dikenal dalam sejarah dan perempuan kedua yang diketahui naik tahta sebagai Raja Mesir Hulu dan Hilir setelah Ratu Sobek Neferu dari dinasti ke-12 pada 27 Juli 2007 sebuah mumi dalam makam kafring 60 di lembah para raja diidentifikasikan sebagai Hatsapsut. Nomor 9 Mortir Perang Dunia Kedua Sebuah mortir aktif bekas Perang Dunia Kedua ditemukan oleh seorang bocah sungai di belakang perkebunan Hartman Rupanya dulu daerah itu digunakan sebagai tempat pelatihan selama Perang Dunia Kedua Mengingat mortir itu terlalu rentan untuk dibawa jarak jauh, akhirnya dipindahkan ke tempat yang aman dan didedakan padahal itu terdengar dari kejauhan yang membuat banyak keluarga khawatir Tipe mortir ini mirip tipe 100 yang biasanya digunakan dengan mortar infanteri tipe 97 yang memiliki desain dan serupa dengan desain Stokes Prancis Putaran itu sendiri memiliki diameter 81mm dan diisi dengan bahan produktif NT senilai sekitar 0,45 kg Sedangkan total panjang cangkang sekitar 32,6 cm Sebuah fitur unik dari tipe 100 adalah bahwa cangkangnya dapat ditukar dengan cangkang mortar M43 Amerika di mortar M1 Amerika Pada total cangkang itu sekitar 3 kg Jangkauan biasanya sekitar 2.740 meter Meskipun hingga 6 paket tahan air khusus dapat ditambahkan ke bagian bawah cangkang untuk memodifikasi karakteristik palistik Nomor 8 Kingcobra Kingcobra adalah spesies ular berbisa yang banyak ditemukan di hutan-hutan di Asia Selatan dan Tenggara Satu-satunya anggota genus Ophiophagus dapat dibedakan dari cobra lain yang terlihat dari ukuran dan pola lehernya Kingcobra adalah ular berbisa terpanjang di dunia dengan panjang rata-rata 3,18 hingga 4 meter mencapai maksimum 5,85 meter Warna kulitnya bervariasi di seluruh habitat Dari hitam dengan garis-garis putih hingga abu-abu kecoklatan yang tidak terbut sehingga memangsa ular lain termasuk spesiesnya sendiri Tidak seperti ular lainnya, ia jarang berburu rata-rata lain seperti tikus dan kadal Seperti kebanyakan cobra berlaku defensive Kingcobra melihat ketika melebarkan lipatan lehernya mengangkat kepalanya ke atas menghisap dan mendesis Terlepas dari reputasinya yang menakutkan, Kingcobra menghindari konfrontasi dengan manusia yang memungkinkan Namun, ketika dipervokasi, ia mampu menyerang target dari jarak jauh atas tanah Ketika menyerang dapat mempertahankan gigitannya dan menyuntikkan racun dalam jumlah besar yang menimbulkan keadaan darurat medis Belut listrik Belut listrik adalah salah satu dari 500 jenis ikan air tawar yang dapat menghasilkan aliran listrik Ikan ini bisa menghasilkan listrik sampai dengan 650 volt untuk berburu dan membela diri Habitat belut listrik ada di perairan dangkal seperti perairan berlumpur Sungai Amazon dan Arinoko di Amerika Selatan Sekitar 80% organ tubuh belut listrik bisa menghasilkan aliran listrik Belut listrik memakai energi tersebut untuk mempertahankan diri dari predator atau untuk menyerang maksanya Belut listrik punya lebih kurang 6000 sel yang menghasilkan listrik Mereka bisa menghasilkan listrik sampai 600 volt yang artinya 5 kali lebih kuat dibandingkan kekuatan listrik dari stop kontak standar Ikan Piranha Bagi kamu yang pernah menonton film Piranha pasti sudah tidak asing lagi dengan ikan yang satu ini Sosoknya tampak menyeramkan dengan gigi yang kuncing dan siap menerekam Apalagi jika berkata-kata dengan kerombolannya Piranha dikenal karena gigi tajam dan gigitan tanpa hati Kata Piranha secara harfiah diperjemahkan menjadi ikan gigi dalam bahasa Tupi Brazil Bentuk gigi piranha sering dibandingkan dengan pisau dan disesuaikan dengan pola makan mereka Struktur anamel gigi sebenarnya mirip dengan biu Nomor 5 Ular derik berbisa Semua ular derik adalah ular beludak 36 spesies ular derik yang diketahui memiliki antara 65 dan 70 subspesies Semuanya asli Amerika Mulai dari A. Belta Selatan, Skaz Smewan, dan British Columbia Selatan di Kanada hingga Argentina Tengah Ular derik terbesar di Mount Speck Timur bisa mencapai panjang 2,4 meter Ular derik adalah predator yang hidup di berbagai habitat Berburu hewan kecil seperti burung dan pengerak Ular derik menerima namanya dari derik yang terletak di ujung ekornya Dan mengeluarkan suara bergerak kas saat dikembarkan Dan menghalangi kemangsa akreditis Sebagai peringatan bagi orang yang lewat namun, ular derik menjadi mangsa elan, musang, ular raja, dan berbagai spesies lainnya Ular derik banyak dimangsa saat baru lahir, saat mereka masih lemah dan belum dioksa Sejumlah besar ular derik dibunuh oleh manusia Populasi ular derik di Amerika daerah sangat terancam oleh perusahaan, habitat, perguruan, dan kampanye pemusnahan Ular derik adalah kontributor utama cedera gigitan ular di Amerika Utara Di jarang menggigit kecuali di provokasi atau di ancam Jika diobat segera, gigitan jarang bergerak di berfasat Nomor 4 Bangke Alien Dead Space adalah game berkategori third person shooter survival horror Yang dikembangkan oleh EA Redwood Soul Yang sekarang Fish Cheryl Games Untuk Microsoft Windows, PlayStation 3, dan Xbox 360 Game ini dilaris pada semua platform Sampai Oktober 2008 Permainan ini menempatkan pemain mengendalikan seseorang insinyu bernama Isaac Clark Yang bertempur melawan Necromorphs Alien di kapal tambang antar bintang Game ini menerima respon positif dari pemirsa Dan telah terjual lebih dari 2 juta kopi Dead Space 2 dan Dead Space 3 Masih-masing dilaris pada 25 Januari 2011 dan 5 Februari 2013 Apa? Nomor 3 Deep Sea Dragonfish Deep Sea Dragonfish adalah predator ganas yang hidup pada kedalaman sekitar 1500 hingga 4500 lagi pada permukaan bawah laut Seperti namanya, Deep Sea Dragonfish beruntungnya mirip seperti naga yang memiliki zat klorofil pada matanya Klorofil inilah yang memungkinkan ikan naga untuk melihat dalam spektrum merah Dan mampu memberikan kelebihan untuk berburu mangsa tanpa harus terlihat layaknya sniper Selain itu, hewan satu ini mampu bertahan tanpa cahaya pada kedalaman palung laut yang paling dalam Tak hanya menyeramkan, ikan naga laut atau Deep Sea Dragonfish ternyata juga memiliki gigi transparan setanjang pisau Dengan panjang hanya 15 cm, ikan naga laut dalam memiliki rahang yang sangat besar Bahkan jika dibandingkan dengan ukuran tubuhnya, maka kepala dan rahang ikan predator ini sangat tidak seimbang Rahang yang dapat memanjang dan membuka melebihi rahang ikan pada umumnya Ikan naga laut dalam ini memiliki balasan gigi tarik transparan yang lebih tajam daripada gigi milik piranha Bahkan sebuah penelitian laut menemukan bahwa gigi predator piranha tersebut mempunyai ketajaman setara dengan pisau Walrus telah memainkan peran penting dalam budaya banyak menduduk asli arkib Yang memburu Walrus untuk diambil daging, lemaknya, kulitnya, gadingnya, dan tulangnya Selama abad ke-19 dan awal abad ke-20, Walrus banyak diburu dan dimunuh untuk diambil lemaknya, gadingnya, dan dagingnya Populasi Walrus turun dengan cepat di seluruh wilayah arktik Populasi mereka telah sedikit bolih sejak itu Meskipun populasi Walrus Atlantik dan Laftef tetap berfragmentasi dan pada tingkat yang rendah dibandingkan dengan waktu sebelum campur tangan manusia 1. Tombak Prajurin Senjata merupakan alat yang digunakan untuk melukai, membunuh, atau menghancurkan sesuatu benda Senjata tersebut digunakan untuk bertahankan diri maupun menyerang Dalam waktu istilah, kata tradisional berasal dari tradisi yang berarti kepada sesuatu lambang di kebiasaan atau perilaku yang berdasarkan tata aturan dan norma yang berlaku Senjata tradisional adalah produk budaya yang melekat pada hubungan antar masyarakat yang digunakan sebagai membela diri dari serata musuh Hal ini menerapkan fungsi dari senjata tradisional yang berubah sebagai identitas suatu bangsa yang turut memperkenalkan hal sana kebudayaan antara Seperti yang pernah dilihat dalam film-film kolosal Jawa Seorang pelatis kerajaan selalu menggunakan tombak dan berisai sebagai alat pembelaan diri Namun tombak juga digunakan sebagai senjata tradisional Jawa Tengah Pada masa lalu, kris digunakan ketika terjadi peperangan pada masa silam Dan salah satu tombak tersenal adalah tombak Kiai Tombak ini sangat diandalkan saat terjadi peperangan sebab mata pisau ditombak sangatlah tajam dan mampu membuat musuh tewas ketika Tidak hanya digunakan pada masa peperangan saja Namun juga selalu digunakan untuk berburu saat mencari bahan makanan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!